Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film, bareng gue, Abi. Adalah sequel Sindul The Movie yang sukses besar dirilis tahun lalu, yang merupakan bagian dari trilogi yang direncanakan setelah serial televisi legendaris berusia belasan tahun ditambah 2 episode FTV. Lanjutkan perjalanan Dul pasca pertemuannya dengan Sarah di film pertama. Baik dari segi teknis dan visual, film ini tidak terlalu berbeda kecuali lokasi pengambilan gambar lebih banyak dilakukan di Indonesia. Walau jujur pada awalnya, gue cukup terkejut ketika materi promosi film ini mulai gembar-gembor. Barangkali karena ketidaktelitian dan kelalaian gue pribadi, gue tidak pernah berpikir bahwa si Dul The Movie akan memiliki sequel bahkan menjadi sebuah trilogi. Di film inilah harus dimaklumi bahwa sejak awal Rano Karno memang tidak pernah berniat mengesankan siapapun secara visual. Meskipun tata kamera di film ini juga tidak bisa dibilang amatiran, meskipun beberapa distorsi gambar yang gue rasa cukup disengaja terjadi tiap kali karakter Sarah muncul, akan sedikit menjadi ganjalan dan membuat penonton bertanya-tanya. Bolehlah dibilang bahwa secara umum trilogi ini adalah payoff dari serial televisi berusia puluhan tahun dengan jumlah masa yang melimpah. Maka tidak heran jika banyak hal tidak begitu dimaksimalkan. Sebagai contoh sound design yang sayangnya seolah dikerdilkan ketika di serial televisinya terasa cukup mendominasi dan menciptakan keakrabat. Kemudian beberapa pengadegan dan sirkulasi dialog yang masih bercita rasa sinetron, namun hal tersebut barangkali sifatnya disengaja ketika Rano Karno paham betul siapa target audiensnya. Usaha-usaha untuk memutakhirkan beberapa aspek ditakutkan akan menciptakan jarak yang tidak dikehendaki. Namun dari aspek naratif dan penyutradaraan, Rano Karno terbukti piawai dan mencapai puncak kematangannya berkat pengalaman selama puluhan tahun. Apabila dialog-dialognya dibebani dengan pendalaman yang jauh lebih dewasa, realisme yang jauh lebih mentah, begitu juga dengan karakterisasi dan tata produksi yang jauh lebih mutakhir dan elegan, bukan tidak mungkin kualitas film-film Rano Karno akan mendekati pencapaian sutradara Iran Asghar Farhadi. Lihatlah bagaimana plotline yang tidak terasa terburu-buru atau barangkali terasa mencicil ketika film ini memang diniatkan menjadi sebuah trilogi. Treatment yang akan sangat menyusahkan dilakukan sutradara lain dengan jam terbang rendah dan ambisi-ambisi sesat. Rano Karno terbukti bisa mempertanggungjawabkan apa yang sejak awal berusaha ia bawa ketika menghidupkan kembali franchise yang pernah berjaya di era Orde Baru ini. Begitu juga kesuksesannya yang membaurkan elemen drama dan komedi yang terasa begitu lembut dan memperkuat satu sama lain. Bahkan elemen dramanya akan sanggup membuat merinding, dihidupkan oleh jajaran casenya yang meski absen selama bertahun-tahun dari karakter mereka masing-masing, masih berhasil dengan sangat sukses menjalin keakraban dengan penonton. Kredit lebih perlu diberikan kepada Mandra dan Haja Hamina Cendrakasih yang selalu berhasil mencuri perhatian tiap kali kemunculannya di layar. Meskipun ada plot yang gue rasa sama sekali tidak berhubungan dengan keseluruhan aspek utama penceritaan, namun hal tersebut segera terpinggirkan berkat babak ketiganya yang secara mengejutkan tampil benar-benar solid dan menutup bagian kedua ini dengan sangat elegan namun dilematis. Rano Karno perlu berbangga hati ketika ia menjadi salah satu sutradara yang berhasil membuat sequel yang melebihi pencapaian film pertamanya dari kualitas secara keseluruhan. Boleh setuju, boleh tidak? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan. Kita jumpa lagi di episode Kupas Film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!